Iya, sebuah kapal kargo yang memuat 137 peti kemas tenggelam di dermaga domestik Teluk Lamong, Surabaya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Inilah detik-detik kapal kargo MV Mentari Kristal yang memuat 137 peti kemas tenggelam di area dermaga terminal Teluk Lamong, Surabaya. Tampak secara perlahan, kapal mulai miring dan sejumlah peti kemas berhamburan jatuh ke permukaan air laut. Dan tak lama kemudian, kapal tenggelam seluruhnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Seluruh anak buah kapal dan nakoda berhasil dievakuasi. Kapal kargo berumatan kontainer milik PT Mentari Lines, Surabaya ini rencananya akan berlayar ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin pagi. Untuk menormalkan kembali operasional bongkar muat, petugas langsung melakukan evakuasi terhadap ABK dan peti kemas kapal MV Mentari Kristal. Kegiatan logistik di Tanjung Perak tidak terganggu. Dengan aneh-aneh terganggu kapal tersebut, jadwal asang kapal yang bersih tadi pagi sudah bisa diatasi dengan menjadarkannya di area dermaga internasional, di sisi luar dari Terminal Teluk Lamong. Kepala Kantor Kesehat Bandaran Kelas Utama Tanjung Perak saat ini tengah fokus memastikan kelancaran pelayanan operasional Terminal Teluk Lamong agar tetap berjalan. Sementara terkait penyebab kapal tenggelam, pihaknya masih melakukan investigasi bersama KNKT. Sementara itu perwakilan dari kapal MV Mentari Kristal mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk melakukan proses evakuasi kapal secepatnya dalam waktu dua minggu ke depan. Bentuk tanggung jawab kami, kami mempercokat proses upaya evakuasinya dengan menuju perusahaan servis yang sudah ditunjuk tadi pagi dan sedemakan koordinasi dengan pihak Belindo untuk rencana kerja servis sehingga tidak mengganggu proses operasional di Terminal Teluk Lamong. Hingga saat ini penyebab tenggelamnya kapal masih belum diketahui. Namun ada dugaan kapal tenggelam akibat kebocoran pada lambung kapal. Tri Broto Purnawanto, Surabaya